Halo selamat datang di Housenwood bersama saya Bang Ho Proyek kali ini kita akan membuat meja dengan bahan jati belanda dan dengan 3 laci Tonton videonya Ini adalah desain rangka untuk meja yang akan kita buat nanti Dan sudah saya bedakan dengan warna untuk ukuran dan jumlah kebutuhan kayunya Untuk tahap awal saya belah kayu dengan ukuran tebal dan lebarnya 3 cm Hal ini saya lakukan untuk mempermudah proses perakitan karena semua sisi memiliki ketebalan yang sama Tahap berikutnya kita potong kayu yang sudah dibelah Dan untuk jumlah dan ukuran disesuaikan dengan gambar rangka di awal video tadi Dan inilah hasil potongnya yang akan kita rakit untuk menjadi rangka meja Sekarang kita masuk ke proses perakitan rangka Dan yang saya rakit terlebih dahulu rangka bagian belakang meja Sesuai gambar yang berwarna merah Sebelum dirakit Tandai dulu posisi setiap sembungan Dan buat lubang untuk sekrunya Besaran lubang disesuaikan dengan jenis skru yang akan digunakan nanti Kemudian ambil kayu yang ukuran 130 cm Dan tandai untuk posisi kayu di tengahnya dengan ukuran 40 cm dari kiri Dan 40 cm dari kanan sesuai dengan desain gambar tadi Tahap selanjutnya Buat lubang skru sesuai dengan posisi kayu yang sudah ditandai Langkah awal kita sambungkan kayu ukuran 130 cm Dan kayu ukuran 75 cm Pastikan sambungan benar-benar siku Atau memiliki sudut 90 derajat Lanjutkan tahap ini Sampai terbentuk seperti gambar yang berwarna merah tadi Sekarang kita rakit untuk desain gambar yang berwarna hijau Sekarang sampai ke tahap merakit yang berwarna biru Seperti tadi Kita satukan bagian-bagiannya satu per satu Kemudian kita sampai ke tahap pemasangan plywood ke rangka meja Untuk posisi yang ini Kita buat beberapa potongan siku di tiga sudut Karena bersinggungan dengan rangka meja Dan saya potong dengan menggunakan jigsaw Membentuk siku 50 derajat Dengan ukuran 3 x 3 cm Tahap selanjutnya Kita pasang ke rangka meja Dengan memberi lem terlebih dahulu Tahap selanjutnya Pemasangan plywood yang ini Dan lakukan lagi Tahap seperti sebelumnya Kemudian tahap pemasangan plywood Kesisi yang satu lagi Sekarang tahap pemasangan plywood Bagian belakang Dan untuk plywood yang berlebih Merapikan dengan menggunakan trimmer atau router Sekarang kita akan membuat rangka alas meja atas Untuk ukuran sama dengan rangka yang lain Yaitu memiliki ketebalan 3 x 3 cm Lalu kita potong ukuran panjang 148 cm 2 batang Dan 90 cm 2 batang Dengan bentuk potongan 45 derajat Di ujung-ujungnya Dan untuk penghubung antara rangka utama Dengan rangka alas meja Kita potong sepanjang 10 cm Sebanyak 16 batang Kemudian kita rekatkan ke rangka alas meja Lalu kita pasang ke rangka utama Seperti inilah hasilnya Setelah rangka alas meja Selesai dirakit Oke sekarang kita sudah sampai pada tahap Pembuatan laci Dan ini adalah proses pemotongan Untuk dinding lacinya Dikarenakan plywood jadi belanda yang tersedia Hanya dengan ketebalan 9 mm Maka saya menempelkan 2 plywood Untuk dinding kiri dan kanan Untuk setiap laci Agar lebih tebal Sekarang saya coba pasang relacinya Relaci yang saya gunakan adalah Relaci double track Atau biasa disebut relaci hitam Lalu coba dipasangkan ke induk relacinya Hal ini dilakukan untuk mengukur panjang Dari dinding laci bagian depan dan belakang Setelah itu kita rakit bagian-bagian lacinya Dan pastikan sudut sudah siku 90 derajat Setelah dinding selesai Saya pasang penutup bawah lacinya Kemudian tahap pemasangan kepala penutup laci Dan ini adalah pemasangan alas meja Yang merupakan tahap akhir Dalam proses perakitan meja Sebelum finishing Dan sekarang kita lakukan proses finishing Yang terdiri dari proses pengamplasan Dan setelah halus Kita lakukan proses pendempulan Dan pemberian wood filler Dan ini adalah proses pemberian wood stain Dan pemberian clear Selanjutnya kita pasang atribut Gagang laci dan kunci laci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!